Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang penyarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat, sedangkan bilet giro adalah surat perintah pemindah bukuan Ini contohnya cek dan ini contoh bilet giro Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek Bagi bank dan berbiaya murah Dua, tabungan Tabungan merupakan simpenan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati Tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilet giro Syarat-syaratnya itu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikannya dalam kelipatan nominal tertentu Jumlah penarikannya tidak boleh melebihi saldo minimal Terus tabungan bisa dicairkan atau diambil kapan saja Baik, pencatatan transaksi tabungan dan jurnalnya 1. Tanggal 1 Januari 2021, Aji membuka tabungan prima pada Bank Duta Cabang Serang dengan setoran tunai berupa uang tunai sebesar Rp20.550.000 Pencatatan transaksi di Cabang Serang Kas pada tabungan prima Karena Aji menabung di Cabang Serang, maka kasnya bertambah di debit Rp20.550.000 Aji sebagai nasabah yang menabung di Bank Cabang Serang, maka di kredit Seperti ini Di Cabang Serang, pencatatan kas tabungannya yaitu Kas pada tabungan prima Debitnya Rp20.550.000 Kreditnya Rp20.550.000 Selanjutnya Selanjutnya Nomor 2 2. Aji setoran tunai untuk tabungan pada tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp10.000.000 Dari Cabang Cilegon Karena Aji setoran tunai tabungan di cabang yang berbeda, maka pencatatan transaksi tabungannya ada dua Di Cabang Serang dan juga di Cabang Cilegon Di Cabang Serang, rak Cabang Cilegon pada tabungan prima Dan di Cabang Cilegon, kas pada rak Cabang Serang Rak itu rekening antar kantor Di Cabang Serang, rak Cabang Cilegon itu di debit Jadi Rp10.000.000 Dan tabungan prima di kredit Di Cabang Cilegon Kasnya di debit Rp10.000.000 Dan rak Cabang Serangnya di kredit Rp10.000.000 Seperti ini Di Cabang Serang, rak Cabang Cilegon pada tabungan prima Di Cabang Cilegon, rak kas pada rak Cabang Serang Pencatatan transaksinya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiga, Aji menari tabungan di Cabang Serang tanggal 10 Januari 2021 Pencatatan transaksi tabungan transaksi tabungannya di Cabang Serang Tabungan prima pada kas Tabungan prima di debit Rp10.000.000 Dan kasnya kredit Jadi pencatatannya di Cabang Serang Jadi pencatatannya di Cabang Serang tabungan prima dan kas tabungan prima debitnya Rp10.000.000.000 Kalau nasabah menarik tabungan itu di debit Baik, mutasi tabungan prima Aji Tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo Tanggal 1 Januari 2021 Setoran pembukuan Karena Aji menabung maka di kredit Rp20.550.000.000 Saldonya Rp20.550.000.000 Tanggal 5 Januari 2021 Setoran tunai Karena Aji menabung maka di kredit juga Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 Saldo menjadi Rp30.550.000.000 Penarikan tunai Karena Aji menarik maka di debit Rp10.000.000.000 Saldonya menjadi berkurang Rp30.550.000.000 Dikurangi Rp10.000.000.000 Menjadi Rp20.550.000.000 Jadi mutasi tabungan Aji seperti ini Selanjutnya Bunga tabungan dan perhitungannya Satu Bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya Saldo mengendap dan tingkat suku bunga berubah-ubah Waktu dana mengendap Hari bunga, saldo, suku bunga, dan jumlah bunga Waktu dana mengendap Tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari Hari bunganya yaitu 4 Nah, 4-nya ini dari mana? 4-nya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Yang dihitung bukan dari tanggal 1-nya Tapi yang tanggal 2, 3, 4, 5 Itu waktu dana mengendap Dan hari bunganya yaitu 4 Saldo Saldo Rp20.550.000 Ini dari mana? Ini dari pencatatan transaksi Tabungan dan jurnalnya yang tadi Suku bunga 12% 12% ini Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Itu 12% Dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Itu suku bunganya 14% Dari tanggal 20 sampai tanggal 25 Suku bunganya 15% Dan dari tanggal 25 sampai 31 Suku bunganya 11% Nah, jumlah bunga Jumlah bunga dari 4 dikali saldo 20.550.000 Dikali suku bunga Hasilnya 27.400 Kita lihat perhitungannya dari sini Keterangan perhitungan 4 dibagi 360 Dikali saldo Dikali suku bunga Nah, 4 itu dari hari bunga Dan 360 itu per tahun Saldo yaitu 20.550.000 Dikali suku bunganya 12% Dan hasilnya 27.400 Selanjutnya juga sama 5 dibagi 360 Dikali 30.550.000 1.000 dikali 12% Hasilnya 50.916,66 Sama sampai segera Bedanya dari saldo sama yang ini Harinya Kalau misalkan 6 6 dibagi 360 Dikali saldo 550.000 dikali 11% Hasilnya 1.008,33 Dan ini semua di total menjadi 196.345,82 Ini hasil dari bunga tabungan dan perhitungan Lamanya saldo mengendap 2. Perhitungan bunga Berdasarkan lamanya saldo mengendap Dan tingkat suku bunga tetap Waktu dana mengendap Hari bunga Saldo Suku bunga Jumlah bunga Tanggal 1 Januari Sampai tanggal 5 Januari Hari bunganya 4 Saldonya 20.550.000 Suku bunganya 12% Jumlah bunganya 27.400 27.400 ini dari mana Dari perhitungan 4 dibagi 360 Dikali 20.550.000 Dikali 12% Hasilnya 27.400 Lanjutnya 5 Dibagi 360 Dikali 30.550.000 Dikali 12% Dan hasilnya 50.916.000 Dan yang membedakan itu hari Misalkan hari 15 Disini 15 15 Dibagi 360 Dikali 20.550.000 Dikali 12% Hasilnya 102.750 Nah Kalau misalkan 6 Harinya Disini 306 Dibagi 360 Dikali 550.000 Dikali 12% Hasilnya 1100 Nah Jumlah bunga ini Di total semua Menjadi 182.166.66 Dan hasilnya Ini Saldo mengendap Dan tingkat suku bunga Tetap Bedanya Suku bunganya itu 12% semua Sama yang Saldo mengendap Dan tingkat suku bunga Berubah-ubah Tiga Perhitungan bunga Tabungan Berdasarkan saldo terendah Dalam satu bulan Yang bersangkutan Dengan bunga berjenjang Saldo terendah Dalam bulan itu Suku bunga Cara perhitungannya 31 Dibagi 360 Dikali saldo Nah Saldonya itu Yang terendah Dalam satu bulan Itu 550.000 550.000 Dikali Suku bunga Karena 550.000 Itu dibawa Dibawa 10 juta 10 juta Jadi Suku bunganya 12% Dan hasilnya 5.683,33 31 nya itu Dalam satu bulan 360 nya itu Pertahun 550 nya itu Saldo 12% nya itu Suku bunga Dan hasilnya 5.663,33 Selanjutnya Pencatatan bunga Dan PPH Pencatatan bunga Biaya bunga Pada tabungan primah Debitnya Itu Biaya bunga 196.345,82 Tabungan primah Kredit 196.345,82 Pencatatan Pajak 15% Yaitu Pencatatan pajak itu Biaya bunga Dikali pajak 15% Dan biaya bunganya itu 196.345,82 Disini ditulis I 999 345,82 Dikali 15% Hasilnya 29.451,873 Nah tabungan primah Di debit Ini yang kita tulis 29.451,873 29.451,873 Nah hutang PPH Di debit 29.451,873 Nah giro KKN Nah giro KKN nya di kredit 29.451,873 Nah seperti itu Pencatatan bunga dan PPH Selanjutnya 3 Deposito Deposito merupakan Simpenan masyarakat Atau pihak ketiga Yang penarikannya Dapat dilakukan Pada waktu tertentu Menurut perjanjian Antara penyimpan Dengan bank Penarikan deposito Hanya dapat dilakukan Pada saat tertentu Menurut jatuh temponya Harus ada perjanjian Dari awal Umumnya terdiri dari 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan 18 bulan Dan 24 bulan Selanjutnya Perhitungan deposito Dan jurnalnya Contohnya Indah memiliki deposito Di Bank Witra Pekanbaru Nominal Sebesar 10 juta Jangka waktu 6 bulan Sudah 18% Deposito Dibuka Tanggal 31 Mei 2021 Kemudian Oleh Indah Pada tanggal 30 Juni 2021 Ditarik kembali Bank Witra Bank Mengenakan penalti 1% Dari nominal Deposito Perhitungan Dan pencatatan jurnal Oleh bank Sebagai berikut Perhitungannya Penalti Dihitung 1% Dari nominal Deposito 1 bunga 1 bunga deposito 10 juta Dikali 18% Dikali 1 Dibagi 12 10 juta Deposito Indah 18% Suku bunga 1 bulan Karena Indah Deposito Dibuka Pada tanggal 31 Mei 2021 Kemudian Indah Menarik Pada tanggal 30 Juni 2021 Maka Jangka Waktunya 1 bulan 12 Ini 12 bulan Atau 1 tahun Dan jumlahnya 150 2 Pajak bunga 15% Dikali Bunga Deposito Bunga Deposito 150 Hasilnya 22500 Bunga Setelah Pajak 150 Dikurangi 22500 Hasilnya 127500 Kalau Misalnya Indah Tidak Melanggar Perhitungannya Maka Sampai Sini Karena Indah Menarik Deposito Sebelum Jatuh Tempo Maka Dikenakan Penalti Penalti 1% Dikali 10 Juta Hasilnya 100 Rp Bunga Nomor 5 Bunga Deposito Yang Dibayar Hasilnya Itu 127 500 Dikurangi 100 Rp Hasilnya 27 500 Jurnal Jurnal Deposito Berjangka 10 Juta Didebit Biaya Bunga 150 Didebit Pendapatan Pendapatan Lain-Lain Penalti Dikredit 100 Rp Kutang PPH Dikredit 22 500 Kekas 10 Juta 27 500 Dikredit Ini Ini hasilnya Selanjutnya Selanjutnya Surat Berharga Yang Diterbitkan Akuntansi Untuk Menerbitkan SBPU Surat Berharga Pasar Uang Yang Dapat Dibedakan Menjadi Antara Lain Penerbitan Penjualan Dan Pelunasan Surat Berharga Pasar Uang Rekening Surat Berharga Pasar Uang Yang Diterbitkan Merupakan Rekening Hutang Selanjutnya Pinjaman Yang Diterima Bank Danamon Memutuskan Untuk Meminjam Dana Dari Bank Mandiri Sebesar 3 Milyar Dengan Jangka Waktu 5 Tahun Suku Bunga Yang Dikenakan Oleh Bank Mandiri Adalah 15% PAH Dan Dana Yang Diterima Oleh Bank Danamon Akan Disimpan Dalam Bentuk Giro Pada Bank Mandiri Bank Lain Giro Sebesar 3 Milyar Pinjaman Pinjaman Diterima Dikurangi Bank 3 Milyar Lanjutan Pengayaran Bunga Pinjaman Akan Dikurangi Langsung Dari Giro Bank Danamon Di Bank Mandiri Senilai Bunga Yang Harus Dibayar Oleh Pihak Bank Danamon Biyaya Bunga 45 Pinjaman Dikurangi Bank 45 Bang Lain Sebesar 45 Ini hasil dari pinjaman yang diterima Selanjutnya Modal Bank Modal Bank adalah hak pemilik bank kepada bank yang bersangkutan Yang merupakan modal awal pada saat pendirian bank Yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan dan pendirian bank Komponen bank yaitu terdiri dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, modal sumbangan donasi, dan penilaian kembali aktifa tetap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!